hai oke terima kasih kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah visual sinematografi pertemuan ke-10 ya Nah pertama kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memperbaiki atau membuat lebih bagus ya video-video yang memiliki getaran atau ada getaran di dalamnya pada saat kita melakukan proses rekaman nah contohnya seperti ini nih saya jalankan coba Oke kita play sorry saya playkan dari awal disini ya jadi sudah ada contoh video ya memiliki getaran saya sudah masukkan ke timeline kembangan juga ke project ya saya play Hai bukan pada saat proses syuting itu ada getaran ya atau kita tidak stabil dalam memegang kameranya bagaimana cara untuk melembutkan atau memberikan kesan smooth di situ jadi cara pertama adalah kita masukkan dulu ke timeline-nya existing nah kemudian jika videonya terlalu panjang nanti tinggal dipotong-potong terlebih dahulu ya mana yang bagian penting untuk diberikan efeknya nah kemudian kita masuk ke bagian efek ya kemudian kita ketikkan aja satu alive stabilize web stabilizer web Nah ini ya web stabilizer Sekarang kita mengasukkan ke sini mengikuti saya zoom dulu Oke sini kita masukkan ke sini taruh jadi video ini nah ini akan langsung melakukan analyzing ya efek warp star wizardnya itu akan menganalisis seberapa panjang videonya seberapa banyak getaran yang ada dan seberapa banyak frame yang di video itu kemudian nah nanti jika pada saat kalian mau masukkan efek warp star wizard disini nanti ada pesan error seperti itu kalian bisa melakukan nesting dahulu atau menyamakan ukuran dari ini projeknya ya ukuran video dari sequence projeknya seperti apa nah untuk yang kali ini ini kita tunggu dulu proses warp star labising analisinya sampai selesai nah sudah selesai ya secara matis proses analisnya akan langsung hilang nah ini bisa kita preview dulu namun sebelumnya jika tadi terjadi ya error atau ada pesan warning seperti itu kalian bisa lakukan nesting ya klik kanan nesting disini kemudian pilih nest ya disini nah kemudian setelah kalian pilih nest mungkin nanti akan langsung jalan analisnya ya atau kalian bisa menyamakan dulu property dari sequence yang ada masuk ke menu sequence kemudian sequence setting kemudian di diubah atau disamakan ya video asli dengan sequence yang kalian buat disini nah ini kita play dulu hasil dari warp stabilizingnya nah masih ada patah-patah kita render dulu ya tekan tombol enter kemudian kita tunggu nah secara otomatis nanti akan nge-play ya kita coba dulu play kan yang sudah ada nah hasilnya akan lebih lembut dalam pergerakan ataupun hasil getarnya tidak ada lagi namun efeknya jika saya perbesar ya nah coba diperhatikan disini nah ada bleed seperti itu ya glitch efek glitch jadi memang yang dibuat untuk semutnya itu tidak bisa tidak bisa hilang seluruhnya ya getarannya itu jadi yang hanya bisa dilebutkan adalah getaran pada saat ininya bergetar secara halus ya kalau getaran parah itu tetap tidak tidak bisa hilang ya kemudian pada bagian efek kontrol sebenarnya kita juga bisa ini ya melakukan custom ya berapa persen kita mau smooth videonya itu namun secara default itu nilainya akan 50% ya tapi kalau kita mau lebih halus lagi bisa sampai ke 100% atau kurang dari situ bisa keturunkan saja nilainya oke demikian untuk materi pertemuan yang ke 10 ini mengenai warp style bizer mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ilmunya bagi kalian semua terima kasih dan salam budi luhur selamat menikmati